bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua 18 Januari hari Senin kita mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan di tengah kabar-kabar yang membuat kita terhenyak, membuat kita sedih, tapi kemudian juga ada yang lucu-lucu nah ini salah satu yang lucu ini adalah kabar tentang beredarnya gosip Sandiaga Uno pun berminat untuk menjadi gubernur DKI jadi ternyata selain Ibu Risma kemudian Gibran Raka Buming Raka yang punya potensi besar dan ternyata nampak cukup berminat ya Sandiaga Uno, jadi kita coba simak beritanya ya dari sindonyus.com digosipkan maju Pilgub DKI Jubir Sandiaga biarlah waktu yang menjawab saya baru dengar juga ini ada Bang Sandi sekarang pakai jubir ya saya kira nggak pakai karena di beberapa kesempatan sebelumnya beliau kan cukup kelihatan humble ya ketika berhadapan dengan wartawan atau siapapun yang bertanya bahkan di dua tahun yang lalu saya pernah berkesempatan juga itu ketemu langsung dan beliau memang humble orangnya orang humble itu kan memang ciri untuk menjadi seorang politikus yang beruntung di negeri ini ya beritanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta belum bisa dipastikan akan digelar pada 2022 mendatang sebab rancangan undang-undang RUU pemilihan umum pemilu yang salah satunya memuat poin mengenai keserantakan pemilihan itu masih digodok di DPR ya kita tahu ya kalau wacana yang sebelumnya dan sudah disepakati di DPR itu kan pilkup dilangsungkan di 2024 meskipun mestinya di 2022 karena dijadikan serentak kalau serentak maka ada dua tahun itu kekosongan kepemimpinan di Jakarta dan akan diisi oleh pejabat pelaksana PLT tapi ya kita tahu kan kalau sama PLT tentu kepentingan partai nanti menjadi kurang terakomodil padahal kan gubernur dipilih oleh rakyat melalui dukungan partai jadi saya kira berdasarkan perhitungan untung ruginya partai mungkin para partai memilih untuk dinormalisasi artinya dikembalikan lagi ke aturan yang sebelumnya di 2022 jadi kesempatannya memang menjadi lumayan sempit karena sekarang kan sudah 2021 setahun lagi kalau memang mau maju mesin politik sudah harus dipanaskan dari sekarang namun sejumlah pengamat politik sudah memprediksi siapa saja yang berpotensi ikut di pilkada di KI Jakarta itu Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia 5 Rai Rangkuti misalnya Rai menganggap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang saat ini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno sangat mungkin menandingi nama Gubernur Anies Baswedan di pilkada di KI Jakarta berikutnya bahkan dia menilai Sandiaga merupakan figur kuat yang bikin Anies Baswedan tak bisa santai ya sebenarnya sih kalau santai atau tidak itu kan persoalan mental ya itu tapi kalau melihat desakan serangan kepada Anies Baswedan ya memang itu datang dari mana-mana dari segara penjuru arah mata angin di kanan-kiri depan-belakang atas-bawah itu utara-timur barat-selatan luar biasa memang kan kita tahu yang memusuhi Anies tentu selalu berupaya untuk menjegal apapun yang terjadi salah satunya PSI itu Partai Solidaritas Indonesia yang kerjaannya hanya mengganggu Anies Baswedan jadi di berbagai daerah pun tetap saja ngebahasnya barangkali tidak ada yang lain tetap saja Anies menanggapi hal itu juru bicara Jubir Sandiaga Uno Kawendra Lukistian menganggap penilaian Rai Rangkuti itu sangat menarik ini bahasa politik ya buat menarik saja apapun yang terjadi itu menarik Kawendra yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini mengakui penilaian Rai Rangkuti itu juga perlu dicermati jadi Jubirnya itu adalah Wakil Sekjen Partai Gerindra jadi dia masih di lingkaran itu-itu juga begini respon yang dikutipnya biarlah waktu yang menjawab tapi yang jelas saat ini Bang Sandi sedang semangat sekali dengan tugas yang diimbangnya di Parekraf kata Kawendra yang juga sebagai ketua umum gerakan ekonomi kreatif nasional Gekraf ini kepada Sindo News sering 18 Januari jadi masih sama masih di hari ini ketika video ini dibuat merangkap juga ini sebagai Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ya ini sejalan dengan kementeriannya Pak Sandiaga Uno di Kementerian Ekonomi Kreatif ini kalau kalau lihat lingkarannya itu itu juga ini kok saya jadi khawatir ya jangan sampai kejadian seperti di Kementerian KKP itu yang orang-orang partainya dilibatkan banyak sekali kemudian kontrol menjadi kurang kuat karena semuanya barangkali asal Bapak Senang ya akhirnya kan terjerembap dengan godaan untuk melakukan korupsi maka mudah-mudahan sih itu tidak terjadi ya pada Sandiaga Uno apalagi kalau berminat menjadi Gubernur Jakarta yang nanti itu akan dijadikan batu loncatan untuk menjadi calon presiden kan biasanya begitu ya status posisi Gubernur Jakarta memang senantiasa dijadikan sebagai batu loncatan ya saya kira wajar saja ya karena memang semua mata kan terfokus ke Jakarta Jakarta kan etalasenya Indonesia semua orang terpaut kesana dan sudah terbukti pada profil Jokowi Dodo yang naik menjadi presiden setelah menjadi Gubernur Jakarta dan tentu pola yang berhasil senantiasa akan diikuti oleh pihak-pihak lain itu sih standar saja ya semua orang juga kan begitu mengikuti pola yang berhasil seperti yang juga Gibran lakukan mengikuti polanya Pak Jokowi menjadi wali kota Solo kemudian kalau memungkinkan menjadi Gubernur Jakarta untuk naik jadi calon presiden juga walaupun tentu kemungkinannya sangat-sangat kecil karena beda juga kalau Jokowi kan dua periode dulu jadi wali kota Solo baru naik jadi gubernur nah kalau Gibran dilantikun belum kita belum tahu bagaimana kapasitas dan kapabilitas seorang Gibran Raka Buming Raka di Solo tapi di luar itu Risma juga sudah membuat gebrakan kan dengan drama-drama yang diangkat oleh berbagai media mainstream drama gelandangan drama memasukkan gelandangan menjadi pegawai BUMN yang gajinya kemudian 4,7 sesuai UMR Bekasi luar biasa ya dan tentu menjadi kontroversi tentu menjadi kecemburuan sosial karena banyak kelulusan S1 S2 S3 yang melamar ke BUMN itu luar biasa sulitnya ini dengan lenggang kangkung begitu saja masuk ya sayang sekali upaya-upaya pencitraan yang dilakukan Risma banyak mengandung blunder sehingga ya masyarakat pun menjadi antipati tapi kalau melihat konstelasi 3 ini kan berarti minimal ada 3 sekarang Ibu Risma Sandiaga Uno dan Gibran ya barangkali yang potensi paling besar ada di Sandiaga Uno karena mungkin sebagian menganggap bahwa masanya fans Sandiaga Uno ini masih tetap loyal kalau barangkali itu juga diukur oleh timnya Sandiaga Uno dengan alat ukur medsos misalkan yang sudah bisa dilihat bagaimana di Facebooknya di Youtube-nya di Instagram-nya dan di berbagai platform media sosial yang dimiliki oleh Sandiaga Uno itu memang luar biasa juga banyak meski dengan bergabungnya menjadi Menteri kemarin itu dampak negatif juga sangat besar tinggal hitung-hitungan saja barangkali kalau pun ada penurunan elektabilitas berapa persen penurunannya kan kalau popularitas ya sudah lah tidak usah ditanya saya kira Sandiaga Uno orang nomor tiga paling terkenal di Indonesia pas cakapannya kemarin kan yang satu Jokowi kedua Prabowo ya ketiga ya Sandiaga Uno karena yang menjadi perbincangan publik kan itu kalau Pak Wapres siapa namanya Pak Wapres Pak Maruf Amin tuh kan namanya aja lupa saya karena jarang ngomong di publik jadi lupa juga nama Pak Wapres mungkin biar dikenal Pak Maruf lebih banyak bicara lah menggunakan juga platform media yang ada yang sudah ada ini biar gak lupa namanya minima buat saya kembali ke konteks Sandiaga Uno yang nampaknya kalau dari jawaban Jubir ini cukup mengambang ini kan jawaban politis yang memang juga jangan kalau jadi politikus kan gak boleh tegas-tegasan karena tidak ada lawan dan tidak ada kawan abadi yang ada kepentingan abadi jadi agak-agak diambangkan tapi kalau dengan pernyataan dengan jawaban begitu kan kita juga sudah menangkap rakyat tilata juga sudah bisa melihat bahwa Sandiaga Uno pun memang berhasrat untuk menjadi gubernur DKI Jakarta tapi barangkali atau kemungkinannya besar malah itu hanya sekedar dijadikan batu loncatan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di 2024 mudah-mudahan rakyat tidak euforia dengan keinginannya Sandiaga Uno maju sebagai Pilgub Jakarta karena kita harus sangat mengingat track record track record dari orang-orang yang akan menduduki jabatan tinggi di negeri ini kita harus ingat apakah orang ini pernah mengkhianati amanat kan itu kan ciri orang munafi kan itu kan ketika diberikan amanat dia berkhianat gitu nah kita ingat apakah Sandiaga Uno pernah berjanji untuk menjadi oposisi dan kemudian dibatalkan janjinya kalau pernah nah itu kan jadi catatan diingat-ingat saja kalau memang apapun yang dikatakan beliau selalu komitmen ya kita dukung tapi kalau tidak ya jangan didukung kita dukung yang punya komitmen bagus saya kira itu yang bisa saya share di video kali ini mudah-mudahan kita belajar banyak lah dari kejadian-kejadian yang sudah dilakukan jangan sampai mengulang kesalahan yang sama jangan seperti keledai yang jatuh di kewangan yang sama kita manusia diberikan akal dan pikiran untuk menimbang untuk memperbaiki cara kita menentukan masa depan selamat menikmati